Pernah gak sih ngalamin yang namanya hubungan, terus lo tiba-tiba kayak ada perasaan untuk kayak menyerah sama pasangan lo? Jujur gue pernah hampir menyerah. Lo pernah? Contohnya saat cewek gue ada di Rumania, dan gue lagi ada masalah dengan dia, gue hampir menyerah. Waktunya romansi ada nih. Halo angklover semua, kembali lagi dengan gue Gibran disini, dan gue Emily tentunya, di acara apa? Suara Hati! Nah Gibran, by the way anyway baswek, kita tuh bakal ngomongin topik tentang apa sih? Oke, tentunya masih seputaran dengan percintaan, tapi khusus malam ini kita akan membahas tentang perjuangan cinta. Perjuangan cinta? Aduh, itu pasti baper banget deh gue yakin. Nah lo tau gak, kalau di suatu hubungan, kita tuh gak selalu mengalami masa-masa yang indah. Gue setuju banget sama lo, soalnya kalau misalnya dalam suatu hubungan itu, pasti kita melewati namanya fase pahit, masa pahit lah ya. Yap, masa pahit. Nah sekarang gue mau tanya sama lo, apa yang akan lo lakukan saat lo mengalami masa pahit tersebut? Lo akan tetap berjuang atau menyerah? Nah, gue mau tanya deh sama lo dulu, Gibran. Lo pernah gak sih ngalamin yang namanya hubungan, terus lo tiba-tiba kayak ada perasaan untuk kayak menyerah sama pasangan lo? Jujur gue pernah hampir menyerah. Lo pernah? Contohnya saat cewek gue ada di Rumania, dan gue lagi ada masalah dengan dia, gue hampir menyerah saat gue liat cewek gue bersama dengan cowok lain. Tapi karena hubungan gue sama dia dilandasi dengan kepercayaan, kita berdua bisa lewatin itu. Salut banget gue sama lo. Wah, Gibran, Gibran. Ini kayaknya ada penelpon nih. Kayaknya dia udah gak sabar, pengen curhat. Masalah perjuangan cinta sama kita. Ayo kita dengerin aja. Halo, dengan siapa di mana? Gue Sam. Oke, Sam. Oke. Jadi, apa nih yang mau lo sharing tentang perjuangan cinta loh? Ya. Perjuangan cinta gue adalah perjuang menyatukan perasaanku yang udah hancur. Karena gue harus mengakhiri sebelum gue memulai. Wow, maksudnya gimana tuh? Bisa sharing sedikit ke kita nih? Gue dipaksa berhenti. Padahal, belum memulainya sama sekali. Cinta gue yang tulus di fitnah kejam. Ironisnya... Yang fitnah adalah cewek yang gue sayang. Tapi, Sam. Sebelumnya gue mau tanya dulu nih sama lo. Apa lo udah omongin baik-baik dengan cewek yang lo maksud tadi? Awalnya gue berpikir seperti itu. Tapi, gini. Cuma menurut gue itu percuma. Karena bagi gue, kita itu berjuang untuk orang yang pantas diperjuangin. Sekarang ngapain? Kita berjuang... ...buat orang yang kerjaannya cuma nyakitin perasaan orang lain. Atau lebih enak disebutnya munafik, tau gak? Sam, gue mau nanya deh sama lo. Maksud lo ngomong cewek munafik itu apa ya? Sabar, Sam. Kemudian, jangan keras-keras nih. Berada di dengar yang sebor. Lo pengen tahu munafiknya gimana? Jadi, gini. Dia nolak gue. Dia nolak gue dengan alasan dia takut bahwa gue bakal menjadi seperti bokap. Dia takut, dia trauma, dia bla bla bla. A, B, C, D, E, F, G. Dengan alasan yang banyak. Tapi setelah gue lihat, ternyata alasannya bukan itu. Alasan dia nolak bukan itu semua. Cuma karena ada orang ketiga. Jadi menurut lo, apa pantas gue perjuangin orang munafiknya dia? Lo, emang... Lo emang tahu sendiri kalau misalnya dia udah punya cowok dari dia? Kalau misalnya lo cuma tahu dari orang lain, ya bisa aja itu gak benar. Nih ya, Sam. Gue saranin kalau lo cuma tahu dari orang lain, mendingan jalan percaya. Karena nantinya lo bakalan malu. Kalau itu gak tahu orang, gue gak lo bakal percaya. Karena menurut gue, cinta itu dilandaskan kepercayaan. Masalahnya adalah tadi gue ngelihat langsung, dia dibonceng sama cowok lain. Dia dianterin bulan sama cowok lain. Dia berduaan dengan cowok lain. Apakah lo pikir gue ngeras sakit? Kalau lo jadi gue, gimana perasaan lo? Apa yang bakal lo rasain? Kalau ngelihat cewek yang lo sayang, ngelihat cewek yang lo suka sama cowok lain. Pasti bakal kayak gue, gue yakin. Gimana perasaan lo yang tulus, gimana perasaan lo yang banget-banget sama dia, dia ngepcuan bohongan? Menurut gue, yang namanya cinta yang tulus, itu gak kenal yang namanya kata nyerah. Jadi ya kalau, kalau lo nyerah, itu tandanya cinta lo emang gak tulus. Oke, gini. Ini biar gue jelasin. Enggak, enggak, enggak. Gue aja. Sam? Kok, kok diem? Oke, gue jawab. Karena menurut gue, cinta itu bukan dijelasin, tapi dibuktiin. Dan bagi gue, gue udah ngelakuin semaksimal mungkin buat ngedapetin dia. Gue udah ngelakuin semaksimal mungkin buat ngejaga dia. Tapi minta gue sekarang cuma satu buat cewek itu. Semoga dia sadar. Dia sadar apa cewek Munafiqnya dia pantas diperjuangin sama cowok kayak gue. Itu aja dari gue. Oh, adek. Kenapa lo jahat banget sih, Sam? Kenapa lo bilang baca yang Munafiq, coba? Rin. Sam-sam aku gak usah peduliin gata saya mampaan. Gue perjuangan orang Munafiqnya dia. Gue Gibran. Gue akan kasih sebuah kuisi untuk kalian semuanya. Anganku hanya satu. Perjuangkan cinta yang kupuja. Bukan dengan pisau yang bisa menyakiti. Bukan dengan arak yang bisa memabukkan. Tapi dengan perisai ketulusan. yang kumiliki sepenuh hati. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.